Baca banyak buku tidak ngebuat kalian berkembang, ini alasannya. Siapa di sini yang setelah ngebaca buku, langsung ngerasa lebih baik, ngerasa bahwa udah melakukan progres? Tapi, kenyataannya tidak. Ini juga terjadi sama saya pribadi, ketika saya selesai ngebaca buku Rich Dad and Poor Dad by Robert Kiyosaki. Secara psikologi, saya ngerasa udah berprogres, udah melakukan sesuatu, udah ngerasa lebih baik. Setelah baca buku ini, saya jadi tahu, kalau mau jadi kaya, perbanyak aset, kurangi liability. So that's the theory. But you know it, it's not about you know it or not, it's about bisa nggak itu dipraktekan di kehidupan kita. Ketika kita ngerasa stuck atau buntu, kita bakalan nyari referensi buku yang bisa ngebantu kita keluar dari rasa stuck itu. Hasilnya, kita bakalan over-consuming, kita bakalan cari-cari-cari terus sampai pada akhirnya kita nggak ngelakuin action. And yeah, we're not doing anything, kita nggak ngelakuin apa-apa. Pertanyaannya, apakah kita ngebaca buku untuk mempraktekan itu atau kita hanya sekedar kecanduan dengan buku? Karena setelah kita baca buku, we feel better, right? Kita ngerasa lebih baik, gitu. So, gimana caranya sih supaya kita bisa keluar dari sini? Butuh beberapa waktu untuk saya bisa sadar ini, untuk bisa keluar dari sini. Dan nemuin suatu konsep namanya learning by doing. Jadi, ketika kalian pengen ngelakuin sesuatu atau pengen mengejar sesuatu, tahap pertama kalian harus cari tahu dulu tentang itu. Yang kedua, kalian ambil aksi. Kedua-duanya itu bisa digabungkan. Itulah konsep learning by doing. Jadi, kalian belajar sambil dikerjakan, gitu. Jadi, balance, seimbang. Apa yang kalian pelajari hari ini, itu yang kalian praktekan hari ini. Jadi, setiap hari kalian bisa berprogres setidaknya 1% setiap harinya. Dan, last but not least, knowing something without knowing how to do it, it's useless. Kita tahu, kita cuma tahu apanya ini melakukan sesuatu, tapi kita nggak tahu bagaimananya. Itu percuma. So, take action. Now.